Hai terima kasih sudah klik video ini jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat malam dan saya selalu barokas selalu dan tetap benda menunggannya hari ini saya berada di Balai Desa Majagong Samatan Rondokal Kabupaten Pemalang Jawa Tengah pada hari ini ada vaksinasi untuk lansia usia 60 tahun ke atas Alhamdulillah hari ini petugas dari Dinas Kesehatan atau Pusmas Rondokal datang di Aula Balai Desa Majagong untuk vaksinasi khusus hari ini lansia dan ada beberapa yang datang dari selain Desa Majagong Hai biasanya vaksin Covid-19 ini berada di Pusmas Rondokal tapi hari ini Alhamdulillah tetap bertugas jemput bola mengingat hari ini vaksin untuk usia lansia 60 tahun ke atas mudah-mudahan dengan ini warga Desa Majagong dan sekitarnya akan lebih kebal dan menjadi sehat tentang adanya Covid-19 dan hari ini vaksinasi Covid-19 lancar aman dan bermanfaat Oke ikutin video saya selanjutnya nanti akan saya tayangkan beberapa video yang di dalam jangan lupa subscribe subscribe itu gratis Hai tak ketinggal Bapak 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 Desa Majagong Bapak Haji Darmo menjemput pasien lansia 60 tahun ke atas dan ini juga Bapak Kadusnya antusias mengantar ibu-ibu atau balansia ke tempat antrian Kepala petugas dari Dinas Kesehatan Pukusmas Rondokal Samatan Rondokal Obatin Malang sedang bertugas dan mengecek serta atau vaksin lansia yang mau dipaksin ini juga kadusnya Pak Kadus juga sedang membantu mengisi nomor telepon anaknya atau cucunya Oke Sahabat semua dan ini berpukas menjadi setelan mengaksin lansia dan khususnya 60 tahun ke atas dibantu dengan tim medis lain karena ibu ini takut dengan jarum suntik dan tidak ketinggal Pak mantan Pak Zail juga hadir mantan kepala desa Majagong Alhamdulillah sudah dipaksin juga dan Sahabat ini juga Pak mantan atau Pak mantan kepala desa Majagong Bapak Bapak Baji Muhammad Suparno SE dan kebetulan Pak mantan kepala desa Majagong ini sudah dipaksin kedua kalinya untuk kekebalan tubuh tapi jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita berpergian agar kita terhindar dari virus COVID-19 Oke Sahabat semua ini mantan Pak lebih kaur di desa kami desa Majagong sudah tahun lalu ya Alhamdulillah sudah vaksin dan mau diantar oleh Pak Kadusnya ke rumah teman-teman selamat Pak sampai tujuan dan ini juga ada Pak RW Bapak Haji Waryono RW 04 sudah vaksin Pak oh siap harus dua kali ya Pak ya terima kasih Pak selalu ini ya sahabat RT 01 R01 setelah vaksin bagaimana rasanya Pak oh iya vaksin pertama ya Pak oke siap teman-teman selamat sehat Pak nah ini juga Bapak RT RT berapa Pak RT 01 R01 R01 sudah vaksin Pak sudah lalu vaksin yang pertama yang kedua yang kedua ya Pak ya oke teman-teman sehat lalu Pak RT amin ada sertifikatnya sekarang ada sertifikatnya dan ini Pak Sekdes Desa Majagong Sekretaris Desa Majagong Pak Son Haji selamat siang Pak selamat siang Pak selamat siang iya ini desa Majagong ada vaksinasi untuk lansia usia 60 ke atas ya Pak ya iya betul hari ini tanggal 10 April hari Sabtu ada penyintikan vaksin lansia untuk warga desa Majagong terima kasih banyak atas penjelasannya mudah-mudahan vaksinasi ini bisa bermanfaat untuk desa Majagong dan sekitarnya terutama untuk kekebalan vaksinasi ya Pak ya semoga kita semua sehat amin amin kepala pengemas serandu dongkal kabupaten pemalang bapak Dr. Mustafa juga adil Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa share kalau video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh